Udah balik ke rumahnya, dia gak akan kesini lagi. Ngerti gak sih kamu? Hai sobat, welcome back to Sinopsis Sinema. Jeffrey Nicole kembali membintangi film layar lebar berjudul Aku Jati, Aku Aperger. Dalam film ini, aktor 25 tahun ini tampil dengan sosok yang berbeda. Aku Jati, Aku Aperger merupakan film terbaru produksi Falcon Picture dan disutradarai Fajar Bustomi. Teaser resmi film ini pun resmi dirilis di Youtube sejak Senin 24 September 2024. Seperti apa sinopsis dan alur ceritanya? Yuk kita bahas! Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, dan tekan tombol loncengnya agar kita bisa terus berbagi informasi mengenai film-film terbaru. Dalam film ini, Jeffrey Nicole memerankan Jati, sosok yang mengidap sindrom Asperger. Gangguan perkembangan mental dan saraf yang termasuk dalam spektrum gangguan autisme. Sindrom ini mempengaruhi cara seseorang berperilaku, melihat dan memahami dunia serta berinteraksi dengan orang lain. Dalam teaser berdurasi 48 detik, Jeffrey Nicole memang tampil berbeda. Kekasih Naya Cameron ini tampil dengan rambut belas samping, dengan polo shirt dan tas ransel. Meski terlihat agak culun, namun Jati memancarkan sosok yang cerdas dan percaya diri. Aku Jati Aku Asperger menjadi film yang menyentuh sekaligus menginspirasi, membawa penonton pada perjalanan emosional yang mendalam. Film ini tidak hanya menceritakan tentang tantangan yang dihadapi oleh tokoh utama, namun juga bagaimana ia berjuang menemukan Jati dirinya di tengah masyarakat. Film Aku Jati Aku Asperger ini menceritakan perjuangan seorang anak muda bernama Jati yang menderita sindrom Asperger. Alur cerita dalam film ini berfokus pada kisah hidupnya. Film ini akan membawa penonton ke dalam perjalanan emosional yang penuh dengan tantangan dan pelajaran hidup. Namun lebih dari itu, film ini juga berusaha untuk menginspirasi banyak orang yang sedang berjuang dengan kondisi serupa. Tidak hanya fokus pada kisah tantangan hidup saja, film ini juga menceritakan perjuangan dan perjalanan tokoh utama dalam menemukan Jati dirinya di tengah lingkungan masyarakat. Kabar baiknya, film yang berjudul Aku Jati Aku Asperger ini akan resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 31 Oktober 2024. Sementara itu, Fajar Bustomi, sutradara film Aku Jati Aku Asperger, dalam keterangan resmi mengatakan bahwa film ini sangat antusias ia garap. Selain Jeffrey Niko, film ini juga dibintangi sejumlah aktor ternama seperti Hang Gini, Karissa Perswit, Dikta, Livi Renata, Nopek Novian, dan Gabriel Prince. Kehadiran mereka di layar lebar diharapkan akan menghadirkan warna baru di dunia perfilman Indonesia. Gimana menurut kamu setelah melihat video ini? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan tekan tombol loncengnya ya. Thanks for watching and bye-bye!